Setengah jam kemudian, nasib naga Betty dan anak naga lainnya berlari kencang seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Mereka akhirnya lari keluar hutan. Fiuh! Pada saat ini, Fate Dragon Betty menghela nafas lega, hutan itu benar-benar terlalu berbahaya. Untungnya, kita berlari cepat, kalau tidak kita akan dimakan oleh sekelompok pohon aneh itu. Dunia ini benar-benar menakutkan, bahkan pepohonan bisa berjalan, punya mulut, hidung, mata, dan banyak sekali tangan dan kaki, menakutkan sampai mati. Memhem! Anak naga lainnya hanya bisa mengangguk setuju. Untungnya, mereka cerdas dan tegas. Kalau tidak, mereka mungkin sudah dimakan oleh pohon-pohon aneh di hutan itu. Tunggu, ada makhluk aneh di sana juga. Tiba-tiba, Slow Dragon Wells menunjuk ke sebuah dataran di depan mereka. Ada sekelompok makhluk aneh di sana. Aneh sekali, kenapa mereka tidak bertanduk? Lihat, sayap mereka juga sangat aneh. Mereka sebenarnya punya bulu. Sepertinya sangat lemah, kata Wang Zhong sambil tersenyum. Ya Tuhan, ada yang tidak berambut. Mereka botak. Fate Dragon Betty dan anak naga lainnya membelalakan mata mereka, melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Banyak pelayan wanita muncul di depan mereka. Mereka adalah Bidadari Bertelinga Kelinci, Bidadari, Bidadari Bersayap, Bidadari Putri Duyung, Bidadari Peri, Bidadari, Bidadari Bertelinga Kucing, Bidadari Bertelinga Kelinci, Bidadari Ular, Bidadari Arhat, Bidadari Asura, Bidadari Penghisap Darah, dan sebagainya. Hampir semua ras di alam semesta muncul di tempat ini. Namun, ras seperti itu tidak ada di dunia naga. Bagi anak-anak naga ini, mereka belum pernah mendengarnya. Mereka bahkan belum pernah mendengar rumornya. Tiba-tiba, anak-anak naga ini tercengang. Itu membuka mata. Lihat, sepertinya ada taipan naga di sana. Naga rakus Austin segera berteriak sambil menunjuk ke arah loli kecil di depannya. Nasib naga Betty dan anak naga lainnya melihat ke arah yang ditunjuk Austin. Mereka segera merasakan kilatan permata. Seolah-olah mereka dibutakan oleh cahaya permata. Loli kecil yang memakai mahkota muncul di depan mereka. Itu tertanam dengan banyak permata alam semesta. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Salah satu dari mereka dapat membeli seluruh kota. Apalagi baju yang dikenakan loli kecil ini semuanya terbuat dari emas. Mereka juga bertatahkan sangat mewah dengan sejumlah besar permata berharga, seolah-olah itu gratis. Semua orang bisa melihat kalau loli kecil ini begitu kaya hingga membuat bulu kuduk berdiri. Sejujurnya, mereka telah melihat banyak naga kaya di alam naga, tetapi mereka belum pernah melihat naga taipan seperti itu. Seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu kalau dia kaya, jadi dia memakai perhiasan di sekujur tubuhnya. Meskipun perilaku ini sangat sederhana di mata ras lain, di mata para Wim, ini hanyalah orang super kaya, eksistensi superstar yang berdiri di puncak banyak Wim. Betapa mewah dan kayanya bisa memakai permata di sekujur tubuh. Sekalipun mereka ingin melakukan hal seperti itu, mereka tidak dapat melakukannya. Loli kecil ini adalah Golden Slimme, Xiaojin. Oh, apakah kamu baru di sini? Golden Slimme Xiaojin juga melihat kelompok Dragonwebs. Dalam sekejap, dia muncul di depan kelompok anak naga dan menatap mereka tanpa ekspresi. Apa? Apa yang kamu inginkan? Naga takdir Betty dan anak naga lainnya berkata dengan lemah. Sebagai orang miskin, mereka merasa tidak percaya diri untuk berbicara di depan seorang taipan. Seolah-olah mereka akan dibenci sebagai anak desa kapan saja. Mereka langsung diliputi oleh Aura Xiaojin. Hem, untunglah kamu masih baru. Karena ini pertemuan pertama kita, aku akan memberikan permata ini padamu. Itu hanya tanda kecil penghargaanku, terimalah. Dengan suara gemerincing, Golden Slimme Xiaojin melambaikan tangannya dan segera membuang setumpuk permata berwarna-warni. Kilatan mutiara membutakan mata semua anak naga. Kakak, Dragon of Destiny Betty dan Dragonwebs lainnya segera diyakinkan. Dengan satu pukulan, mereka tergeletak lemas di tanah, sepenuhnya yakin. Mereka belum pernah melihat Wim yang begitu kaya sehingga dia bersedia berbagi permatanya dengan naga lain. Lagi pula, naga biasa mana yang tidak menyimpan permata itu untuk dirinya sendiri dan menyembunyikannya di guanya sendiri. Mereka bahkan tidak mau memberikan satu koin emas pun kepada Wim lain. Mereka sangat pelit. Namun, ada apa dengan taipan naga ini? Dia sangat kaya sehingga dia bahkan tidak peduli dengan permatanya. Itu jelas merupakan pertemuan pertama mereka, namun dia justru memberikan setumpuk permata sebagai hadiah ucapan selamat. Ini keterlaluan. Menghadapi serangan uang seperti itu, mereka tidak bisa menahan sama sekali dan langsung terkorosi oleh bola meriam berlapis gula. Bahkan naga takdir Betty pun sama. Sebagai Wim, mereka tidak bisa menahan pesona permata itu sama sekali. Mata mereka berbentuk permata, dan mereka sangat bersemangat. He he, sekelompok orang desa yang belum pernah melihat dunia. Saat ini, sebuah suara terdengar dari samping. Apa? Mendengar ini? Naga takdir Betty dan anak naga lainnya diliputi amarah. Mereka segera melihat ke arah sumber suara, tetapi ketika mereka melihat orang yang berbicara, mulut mereka berkedut. Karena yang berbicara sebenarnya adalah loli kecil, tapi dia memiliki dua lingkaran hitam besar di sekitar matanya seperti panda. Dia sepertinya tidak tidur selama berhari-hari, dan rambutnya berantakan seperti sarang burung. Mereka merasa loli kecil ini bahkan lebih miskin dari mereka, tidak berbeda dengan naga pengemis. Untuk sesaat, mereka merasa telah menjadi kaya, dan mau tidak mau mereka menegakkan punggung mereka. Penampilan macam apa itu? Penampilan macam apa itu? Kenapa kamu menatapku dengan mata yang begitu menyedihkan? Melihat pemandangan ini, loli kecil itu langsung murka. Dia sangat frustrasi. Dia merasa bahwa sebagai raja cacing lubang hitam, dia sebenarnya dipandang rendah oleh kelompok anak naga yang lemah ini. Harga dirinya tidak bisa menerimanya untuk sesaat. Dia terlihat sedikit dekaden sekarang, tapi itu karena dia telah bekerja keras selama tiga hari tiga malam untuk memainkan game tersebut. Namun, kelompok Dragonwebs yang tercela ini sebenarnya berani meremehkannya. Ini adalah sekelompok anak naga dangkal yang menilai orang dari penampilan mereka. Mereka tidak punya dasar sama sekali, dan dia tidak ingin dikaitkan dengan mereka. He he. Kelompok anak naga terkekeh. Mereka tidak mau repot-repot berbicara dengan naga pengemis semacam ini karena takut direcoki dan meminta uang. Teman-teman, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang kompetisi raja terbesar. Dengan suara deras, pada saat ini, loli lain dengan rambut acak-acakan seperti sarang burung dan dua lingkaran hitam besar di sekitar matanya muncul diam-diam di depan kelompok anak naga ini. Tubuhnya memancarkan aura dekaden dan gelap yang tak dapat dijelaskan. Sama seperti lubang hitam, ia dapat menarik kehidupan apapun ke dalam jurang kebobrokan kapan saja. Seolah-olah dia adalah raja iblis kegelapan dari jurang akhir dunia. Apa? Hati naga takdir Betty tidak bisa menahan tegang. Dia sepertinya merasakan bahwa masa depan takdir gelap. Dia sepertinya sedang diganggu oleh masalah yang sangat besar, dan itu adalah masalah yang tidak bisa dia singkirkan apapun yang terjadi. 2482 Pada saat itu, di dunia klasik pegunungan dan lautan, siaping berada di dalam gua, dan di depannya ada obat suci yang diperolehnya dari istana tak terlihat, buah yang murni tak terbatas. Itu seukuran kepalan tangan, dan tubuhnya ditutupi dengan pola hukum api. Dari jauh tampak seperti matahari kecil yang memancarkan energi abadi. Suhu permukaannya mencapai 18.000 derajat Celsius, cukup untuk melelehkan sebagian besar saat di dunia. Suhu internalnya seratus kali lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa para pembudidaya biasa mungkin tidak akan bisa mendekati obat suci ini. Mendekatinya saja seperti mendekati bintang, dan mereka akan terbakar menjadi abu oleh panas abadi. Faktanya, obat suci ini hanya dapat dikembangkan dari kedalaman bintang setelah mengumpulkan energi bintang yang tak ada habisnya. Obat suci ini mengandung energi yang murni dalam jumlah yang sangat besar. Jika orang biasa mengkonsumsinya, mereka akan segera mampu mengolah tubuh yang murni dan terlahir dengan kemampuan mengendalikan hukum api. Tentu saja, dia memiliki garis keturunan gagak emas neraka, jadi dia secara alami tidak perlu mengolah tubuh yang murni untuk mengolah tubuh gagak emas neraka. Namun, obat suci ini sangat bermanfaat baginya untuk membangkitkan garis keturunan gagak emas neraka. Setelah memperoleh obat suci ini, garis keturunan di tubuhnya langsung berdenyut-denyut dan mendambakannya, seolah-olah sedang gembira. Oleh karena itu, setelah semuanya selesai, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan segera melakukan budidaya tertutup untuk mengonsumsi buah yang murni tak terbatas. Sedangkan untuk menangkap naga raksasa yang terperangkap di labirin, dia bisa menyerahkannya pada klonnya. Dia tidak perlu melakukannya sendiri, karena itu akan membuang-buang waktu saja. Harta yang luar biasa. Dalam sekejap, siaping memakan buah yang murni tanpa batas tanpa ragu-ragu. Buah itu meleleh di mulutnya dan langsung berubah menjadi kumpulan lava cair yang memadat. Setiap tetes lava cair mengandung esensi energi sebuah bintang, dan sangat padat. Itu mengalir ke anggota tubuh, tulang, dan bahkan setiap selnya. Pada saat itu, 70 miliar sel gagak emas neraka di tubuhnya sedang kesurupan, seolah-olah mereka sangat ingin melahap energi yang murni tanpa kotoran apapun. Bagi gagak emas neraka, ini adalah makanan terbaik untuk pertumbuhan. Ini terasa menyenangkan. Siaping merasakan pengekangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika energi magma ini dialirkan ke tubuh orang lain, kemungkinan besar mereka akan langsung terbakar menjadi abu. Tidak mungkin mereka bisa menahan esensi bintang yang sangat mendominasi. Kenyataannya, tidak semua obat suci cocok untuk dikonsumsi orang awam. Jika orang biasa mengkonsumsi obat suci ini, bahkan sedikitpun akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Bagaimanapun, ini adalah inti energi sebuah bintang. Itu memancarkan panas yang tak ada habisnya setiap saat. Esensi bintang seperti itu kini terkonsentrasi di dalam buah. Bisa dibayangkan betapa ampuhnya obat suci ini. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dihubungi oleh orang biasa. Bahkan orang bijak biasa pun akan kesulitan untuk melahap esensi bintang ini, apalagi orang biasa yang tidak dapat melakukan kontak dengan mereka. Ini karena energi yang terkandung dalam esensi bintang ini terlalu keras. Jika para sage ini mengkonsumsinya dan tidak dapat memurnikannya, hal itu akan menyebabkan esensi bintang yang kejam mengamuk di tubuh mereka. Bahkan mungkin membahayakan jiwa mereka. Oleh karena itu, obat suci ini dianggap racun bagi kebanyakan orang bijak. Namun, baginya, yang memiliki garis keturunan gagak emas neraka, energi yang murni ini adalah esensi kehidupan yang paling berharga. Seolah-olah itu adalah makanan dan nutrisi alami untuk pertumbuhannya. Suara mendesing. Ketika esensi bintang ini melonjak ke dalam tubuh siaping, setiap sel gagak emas neraka di tubuhnya dengan rakus melahapnya, mendorong pertumbuhan garis keturunan gagak emas neraka miliknya. Seolah seluruh tubuhnya berendam di sumber air panas. Seolah-olah pada saat ini, dia berevolusi setiap saat. Seolah-olah dia telah melampaui batas tertentu. 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Sel gagak emas neraka, yang sudah lama tidak terbangun, mulai bangkit secara gila-gilaan dengan bantuan buah yang murni tak terbatas. Setelah terbangun, sel gagak emas neraka terintegrasi ke dalam garis keturunan siaping. Otot, kulit, meridian, pembuluh darah, tulang, dan bagian lain tubuhnya semakin diperkuat dengan kebangkitan sel gagak emas neraka. Bahkan jiwanya sepenuhnya ditempa oleh kekuatan suci ini, seolah-olah telah ditempa ribuan kali. Setiap pembuluh darah di kedalaman tubuhnya mengalir dengan energi magma yang bergejolak. Saat itu sangat panas. Dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, lingkaran panas yang terkondensasi juga dipancarkan. Seolah-olah ratusan tahun cahaya di sekitarnya telah terbakar menjadi abu. Saat itu sangat panas. Sinar cahaya merah menembus kehampaan, bersinar terang dan meresap. Seolah-olah pancaran cahaya ini dapat melelehkan logam dan melelehkan besi. Untungnya, siaping berada di klasik pegunungan dan lautan, artefak suci yang tiada taranya, dan mendapat manfaat dari isolasi klasik pegunungan dan lautan. Jika tidak, banyak tokoh perkasa di alam naga pasti akan menyadari kondisi kultivasi yang tidak normal. Terlebih lagi, jika itu adalah artefak suci bermutu tinggi, klasik pegunungan dan lautan, mungkin akan sedikit sulit untuk menahan panas seperti itu. Namun, setelah maju ke artefak suci yang tiada taranya, ini hanyalah permainan anak-anak. 7 hari 7 malam berlalu dalam sekejap. Pada saat ini, siaping akhirnya melahap semua esensi bintang dari buah yang murni tak terbatas, mengambilnya untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, jumlah sel gagak emas neraka di tubuhnya juga telah mencapai 100 miliar. Seolah-olah garis keturunan di tubuhnya telah mencapai titik kritis, dan semua kekuatan garis keturunannya sedang mengalami metamorfosis pada saat ini. Seolah-olah telah terjadi perubahan yang menggemparkan dunia. Khususnya, setiap tulang di tubuhnya telah terkorosi oleh darah gagak emas neraka dan berubah menjadi warna emas gelap. Pola nomologis yang padat juga muncul di permukaan tulang emas gelap. Seolah-olah tulang-tulang ini telah berubah menjadi tulang-tulang ketuhanan, yang mengandung ciri-ciri yang tidak dapat binasa. Mereka sangat tangguh dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika siaping mati sekarang, tulang-tulang ini mungkin akan tetap ada di tubuhnya. Bahkan jika zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, tulang-tulang ketuhanan ini tidak akan berubah menjadi debu dan akan tetap ada selamanya. Jika tulang-tulang ini dimurnikan menjadi harta sihir, mereka pasti akan menjadi harta sihir terbaik yang bisa menjadi artefak suci yang tiada taranya. Bahkan mungkin mengandung hukum neraka dan api yang kuat. Berkat dukungan tulang-tulang dewa emas gelap ini, kekuatan di tubuhnya semakin meroket. Seolah-olah gen dalam tubuhnya telah mengalami metamorfosis lebih lanjut saat ini. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa siaping juga mengalami evolusi yang luar biasa. Jika sebelumnya, jangkauan indera keilahiannya hanya 700 tahun cahaya. Namun, kini telah meluas hingga kisaran 1000 tahun cahaya, yang merupakan peningkatan sebesar 30 persen hingga 40 persen. Dengan perasaan ilahi yang begitu kuat, bahkan para sage kuno mungkin hanya berada pada level ini. Namun, bagi siaping, ini hanyalah efek samping. Hal yang paling penting adalah setelah membangkitkan 100 miliar sel gagak emas neraka, dia akhirnya membangkitkan kemampuan garis keturunan baru. 2483. Kekuatan mistik garis darah ini. Murid siaping mengerut saat dia merasakan informasi yang datang dari dalam garis keturunannya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan mistik garis darah yang baru bangkit ini begitu kuat hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Kekuatan mistik garis darah, jeritan jiwa. Kemampuan satu, mengeluarkan jeritan dari tubuh utama. Selama jiwa makhluk hidup tidak cukup kuat dalam jangkauan indera ketuhanan, jiwa mereka akan ditarik keluar dari tubuhnya dan dikeluarkan dari udara. Hampir mustahil untuk bertahan melawannya. Kemampuan dua, melahap jiwa yang telah meninggalkan tubuh dan menggunakan energi jiwa sebagai miliknya untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kekuatan mistik tipe serangan jiwa yang kuat. Lebih jauh lagi, itu adalah kekuatan mistik jiwa yang menjarah dan memiliki efek luas. Makhluk hidup yang tidak cukup kuat akan mati jika menghadapi kekuatan mistik garis darah ini. Faktanya, setelah jiwa gagak emas neraka jatuh ke neraka, ia bisa menjadi penguasa neraka dan menekan semua dewa iblis di dunia karena kekuatan mistik garis darah ini. Selama itu mengeluarkan jeritan jiwa, para dewa iblis kuat dengan tubuh abadi yang dikatakan tidak dapat dibunuh pada dasarnya akan diekstraksi dan dibunuh jiwa mereka. Bisa dibayangkan bahwa para dewa iblis yang mengandalkan tubuh abadi mereka akan terus-menerus berada dalam ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk tidak bisa dibunuh. Kemampuan ini membuat banyak dewa iblis di neraka gemetar ketakutan. Dengan kekuatan mistik garis darah ini, gagak emas neraka menyapu segalanya dan melahap jiwa dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ia terus bertambah kuat dan akhirnya menjadi penguasa neraka yang sebenarnya. Kemampuan ini terlalu kuat. Murid Xiaoping menyusut. Sekarang dia telah membangunkan 100 miliar sel neraka gagak emas, dia akhirnya merasakan kekuatan garis keturunan Raja Iblis neraka di tubuhnya. Itu sangat kuat sehingga tidak masuk akal dan melanggar hukum alam semesta. Tak heran jika asal usul alam semesta takut dan terus menjatuhkan hukuman ilahi untuk mencegah makhluk mitos ini bangkit kembali. Dia juga telah mengembangkan impian kupu-kupu dan solusi ilusi sejati milik Zhuangzhou, namun dibandingkan dengan kekuatan mistik garis darah, jeritan jiwa, dia masih jauh dari itu. Ini adalah kekuatan mistik garis darah yang kuat dan tak tertahankan. Jika dia tidak bisa memblokirnya, dia akan mati. Itu adalah kekuatan mistik neraka yang menakutkan yang diciptakan murni untuk membunuh dan menghancurkan dunia. Gagak emas neraka mungkin bukanlah orang baik di neraka. Itu murni dewa iblis neraka yang sangat jahat. Itulah mengapa ia bisa menguasai segalanya dan berdiri di puncak semua dewa iblis. Satu jeritan saja sudah cukup untuk menghancurkan semua ras di dunia, membunuh miliaran setan, dan melahap jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Oh tidak, kesengsaraan surgawi akan segera turun. Tiba-tiba, Siaping merasakan kesengsaraan petir yang mengerikan muncul di kedalaman kehampaan. Seolah-olah aura kesengsaraan besar sedang terjadi. Kesengsaraan petir ini seratus kali lebih mengerikan daripada yang pernah dia temui sebelumnya. Yang terpenting, dia berada di alam naga. Jika dia mengalami kesengsaraan di sini, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari banyak naga tak terkalahkan di alam naga. Begitu tubuh aslinya muncul, dia akan mati. Ke alam neraka. Memikirkan hal itu, Siaping segera mengambil keputusan untuk meninggalkan alam naga melalui saluran spasial kitab suci gunung dan laut dan menuju ke dunia bawah untuk menjalani kesengsaraannya. Kalau tidak, dia pasti akan menimbulkan masalah besar di sini. Satu jam kemudian, Siaping kembali ke neraka terbakar. 365 guntur kesengsaraan api keempat, sungguh kuat. Siaping segera merasakan aura kesengsaraan datang dari sumbernya. Kesengsaraan petir ini jauh lebih mengerikan daripada yang terakhir kali. Itu hanyalah peningkatan geometris. Pada saat itu, pusaran besar awan kesusahan muncul di langit, sepertinya menyelimuti seluruh neraka yang membara. Terlebih lagi, awan kesengsaraan ini berwarna merah tua, menghasilkan kekuatan api keempat yang sangat besar. Ini adalah salah satu api luar biasa di dunia, yang mengandung energi penghancur yang sangat mengerikan. Samar-samar, sepertinya ada miliaran naga api yang terkondensasi dari kekuatan api keempat di kedalaman awan kesusahan. Mereka samar-samar terlihat, seolah-olah dunia sedang runtuh dan magma mengalir turun. Jika energi destruktif ini dicurahkan, pasti akan menyebabkan kehancuran. Kemana pun api pergi, di situ ada lautan api. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan segala sesuatu akan musnah. Namun, untuk garis keturunan infernal golden crow, kekuatan api keempat tidak begitu menakutkan. Ini membuatnya merasa lebih nyaman. Mungkin dia bisa memanfaatkan petir kesengsaraan ini untuk lebih memperkuat kekuatan garis keturunannya. Ini adalah sebuah kesengsaraan, tetapi juga sebuah peluang. Dan pemandangan ini segera ditemukan oleh banyak setan dan hantu nether di neraka terbakar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seluruh neraka yang terbakar tiba-tiba redup, seolah-olah diselimuti oleh awan kesusahan? Ya, ini benar-benar menakutkan. Ini seperti murka surga. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jika turun, seluruh neraka terbakar akan hancur. Apa yang terjadi? Banyak iblis dan hantu nether merasakan kesengsaraan api keempat menyambar di kedalaman kehampaan, dan mereka semua gemetar ketakutan. Meskipun mereka semua adalah iblis yang kuat, mereka tidak dapat menahan kekuatan surgawi semacam ini. Terlebih lagi, murka surgawi tidak ada ampunnya. Kalaupun lolos, tidak ada manfaatnya. Mereka hanya akan terluka parah. Namun jika mereka tidak bisa melewatinya, hanya kematian yang menanti mereka. Jangan khawatir, ini adalah Tuhan yang sedang mengalami kesengsaraan. Ini terjadi sekali sebelumnya, jadi ini bukan masalah besar. Beberapa iblis pernah mengalami hal ini sebelumnya, jadi mereka sudah sangat familiar dengannya. Tidak mungkin, apakah Tuhan sedang mengalami kesengsaraan? Mengapa saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya? Itu benar, meskipun Lord memiliki garis keturunan dewa iblis, tidak ada yang namanya kesengsaraan. Haha, apa yang kamu tahu? Tuhan memiliki garis keturunan dewa iblis biasa. Ini adalah darah dewa iblis yang membuat iri dunia. Ini benar-benar berbeda dari dewa iblis biasa. Bagaimana bisa dibandingkan? Jadi begitulah, pantas saja kekuatan Tuhan begitu menakutkan. Itu di luar imajinasi. Sepertinya kita mendapat banyak keuntungan dengan mengikuti Tuhan. Memang benar, kekuatan Tuhan mungkin tidak sebanding dengan para dewa iblis puncak saat ini, tapi jika diberi waktu, dia pasti akan melampaui mereka. Pada saat itu, karakter kecil seperti kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di sisi Tuhan. Ini adalah kesempatan abadi bagi kita, rejeki terbesar. Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Banyak setan dan hantu netter mendiskusikan masalah ini. Mereka semua memuja Siaping. Khususnya, setelah mereka terkorosi oleh garis keturunan Golden Crow of Hell, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin setia kepada Siaping. Sulit bagi mereka untuk menghilangkan jejak jiwa semacam ini. Ini adalah aspek mengerikan dari korosi pada garis keturunan binatang dewa. Hal itu bisa saja secara diam-diam dan tanpa disadari mempengaruhi alam bawah sadar dan jiwa seseorang. Setelah setengah hari berikutnya, kekuatan luar biasa dari awan kesusahan di langit di atas neraka yang terbakar akhirnya selesai muncul. Itu mengalir ke kepala Siaping, seolah ingin menghancurkan kejeniusan alam semesta yang mengerikan ini. Datang! Siaping berdiri di udara, matanya dipenuhi semangat juang. Dia tidak takut, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat yang mengguncang ruang dan memutarnya. 2484 Dalam sekejap mata, tujuh hari tujuh malam telah berlalu. Guntur Kesengsaraan Api keempat 365 membombardir hampir sepanjang hari. Seluruh neraka yang membara ditutupi oleh Guntur Kesengsaraan Api keempat, menderu dan membuat setan yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Sambaran petir Kesengsaraan Api keempat jatuh, dan dapat menghancurkan dunia. Orang suci abadi biasa mungkin akan kehilangan separuh nyawa mereka jika mereka terkena sambaran petir Kesengsaraan Api keempat. Bahkan petir Kesengsaraan Api keempat menyala dengan ganas dan tidak akan pernah padam. Bahkan para orang suci dengan tubuh abadi akan dibakar oleh petir Kesengsaraan Api keempat sepanjang waktu hingga jiwa mereka hancur. Untuk menghindari petir Kesengsaraan Api keempat, petir Kesengsaraan Api keempat yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi. Di atas neraka yang membara, petir Kesengsaraan Api keempat yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah berubah menjadi naga api, menutupi langit dan bumi, seolah-olah ingin menghancurkan dunia, di mana-mana berwarna merah. Meskipun neraka terbakar penuh dengan kekuatan api, itu tidak sebanding dengan kekuatan api Kesengsaraan Tingkat Tinggi, yang juga menyebabkan suhu seluruh neraka terbakar meningkat tajam. Akhirnya lulus. Dengan ledakan, saat petir Kesengsaraan Api keempat yang terakhir jatuh, Siaping membuka mulutnya dan menelan petir Kesengsaraan Api keempat, mengambil semua petir Kesengsaraan Api keempat sebagai miliknya. Pada saat ini, dia akhirnya melewati Kesengsaraan Guntur Api keempat yang menakutkan tanpa bahaya apapun. Tidak buruk petir Kesengsaraan Api keempat. Siaping tersenyum sedikit, dia sangat puas dengan Kesengsaraan Petir ini. Sebagai gagak emas neraka, ketahanannya terhadap api terlalu kuat, ia hanyalah penguasa alami. Semua kekuatan api digunakan untuknya, jadi ketika petir Kesengsaraan Api keempat menimpannya, itu seperti makanan, ditelan oleh sel gagak emas neraka di sekujur tubuhnya. Saat petir Kesengsaraan Api keempat turun, dia juga makan lengkap. Memanfaatkan kesempatan ini, dia menelan sejumlah besar petir Kesengsaraan Api keempat, membuat garis keturunan gagak emas neraka miliknya lebih kuat, membangkitkan total 150 miliar sel gagak emas neraka. Setelah Kesengsaraan Petir ini, tubuhnya juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tampaknya lebih banyak rune gagak emas neraka muncul di 206 tulang tubuhnya, dan kedalaman tulang menunjukkan warna emas gelap, seolah-olah lebih banyak keilahian abadi yang muncul. Karena itu, Siaping merasa pemahamannya tentang hukum alam semesta tampak lebih mudah, seolah-olah lapisan kertas jendela telah ditembus olehnya, dan memahami hukum asal-usul alam semesta hanyalah sepotong kue. Seolah-olah dia telah menjadi putra Dao Surgawi. Pada saat yang sama, kekuatan sihirnya telah berkembang hingga puncak alam kuno dekat. Dia tinggal selangkah lagi untuk maju ke abad pertengahan dan memahami hukum waktu. Samar-samar, dia merasa seolah-olah bisa merasakan keberadaan jejak hukum waktu, seolah bisa memutar balikkan alur waktu. Selama ada kesempatan, dia akan bisa segera naik ke abad pertengahan. Neraka yang membara sepertinya telah berubah juga. Kesadaran spiritual Siaping memindai seluruh neraka yang terbakar. Tampaknya setelah mengalami guntur kesengsaraan api keempat, seluruh neraka terbakar juga telah diredam oleh guntur kesusahan, menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ketika iblis kuno bertempur di neraka yang membara, mereka tidak dapat menghancurkannya. Bahkan jika iblis kuno menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan mampu menghancurkan neraka yang membara. Terlebih lagi, sejumlah besar petir kesengsaraan api keempat jatuh di setiap sudut neraka terbakar, menyebabkan kekuatan api keempat tersebar kemana-mana, membuat sumber neraka terbakar semakin kuat. Kekuatan api sepertinya lahir di mana-mana. Banyak iblis pembakaran yang beruntung juga menemukan kesempatan untuk melahap secercah kekuatan api dari kekuatan api dan memperkuat kekuatan api di tubuh mereka. Dapat dikatakan bahwa bagi neraka yang membara, ini adalah bencana, tetapi juga merupakan peluang yang tidak disengaja. Hmm. Tiba-tiba, kesadaran spiritual Xiaoping meluas hingga ribuan tahun cahaya jauhnya. Dia segera merasakan bahwa di luar neraka terbakar, sepertinya ada sejumlah besar monster kosong. Tubuh monster hampa ini terdistorsi, memancarkan aura kacau, jahat, dan kacau. Jumlahnya banyak, lebih dari 200 ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan jika pesawat neraka tingkat menengah menghadapi 200 ribu monster kosong, ia akan menderita kerugian besar. Siapa yang tahu berapa banyak iblis dan hantu yang akan mati? Mereka benar-benar menarik monster kosong. Xiaoping menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa kehampaan neraka sebenarnya adalah tempat yang sangat berbahaya. Alasan mengapa dia tidak bertemu monster kosong di neraka terbakar dan neraka bumi hangus adalah karena neraka terbakar terlalu lemah. Alam neraka tingkat rendah seperti sebutir pasir di dunia neraka yang luas. Itu benar-benar tidak mencolok, jadi tentu saja, itu tidak akan menarik perhatian monster kosong. Lagipula, tidak ada manusia yang terus-menerus memperhatikan semut di bawah kakinya, kecuali semut-semut itu berkumpul dalam jumlah besar. Tetapi jika mereka maju ke tingkat menengah neraka, itu akan berbeda. Itu setara dengan tumbuh dari seekor semut menjadi seekor burung. Meski masih sangat lemah, itu sudah cukup untuk menjadi makanan monster kehampaan. Dari waktu ke waktu, itu akan menarik beberapa monster kosong yang tersebar. Selain itu, Xiaoping telah mengalami kesengsaraan selama tujuh hari tujuh malam, yang menyebabkan gelombang energi dan gelombang energi yang sangat besar. Dan bagaimana monster hampa ini, yang sangat sensitif terhadap energi, bisa duduk diam. Mereka semua berkumpul dari berbagai penjuru neraka dan berangkat menuju neraka yang membara. Pada saat ini, neraka yang membara seperti matahari yang terbakar, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Itu seperti kunang-kunang di kegelapan, menarik perhatian monster kosong yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga saat yang tepat untuk menguji kekuatan kemampuan garis keturunan baruku. Mata Xiaoping bersinar dengan sedikit niat membunuh. Bagi iblis biasa, monster hampa ini tidak akan pernah mati dan hampir mustahil dibunuh dengan cara konvensional. Tapi baginya, monster hampa ini hanyalah bahan bakar. Selama karakteristik abadi dari monster hampa ini dihilangkan, itu sebenarnya bukan masalah besar. Pada dalam sekejap, sosoknya melintas, melintasi ratusan tahun cahaya, dan segera muncul di depan monster kosong tersebut. Mengaum. Melihat sosok Xiaoping muncul, monster-monster kosong ini sedikit tercengang. Karena mereka sudah hidup begitu lama, mereka belum pernah melihat iblis datang mengetuk pintu mereka. Lagi pula, ketika para iblis itu melihat monster-monster hampa, siapa di antara mereka yang tidak lari ketakutan. Sudah terlambat untuk melarikan diri, jadi bagaimana mereka berani mengambil inisiatif untuk tampil di depan mereka. Bukankah itu hanya mencari kematian? Namun, monster kehampaan yang tidak rasional ini, yang pikirannya dipenuhi dengan kekacauan dan pembantaian, tidak banyak berpikir. Karena makanan ini sudah datang, mereka bisa langsung memakannya. Mengapa mereka harus begitu peduli? Adapun alasan mengapa iblis bodoh ini mati, itu tidak penting. Yang penting adalah mereka bisa mengisi perut mereka dan mengisi rasa lapar dan kekosongan yang seolah tak ada habisnya. Monster kosong itu meraung dan menerkam ke arah Xiaoping. 2485. Kemampuan mistik garis keturunan, jeritan jiwa. Melihat monster kosong ini, Xiaoping tidak ragu-ragu. Dia segera mengaktifkan garis keturunan Golden Crow of Hell miliknya, dan sejumlah besar kekuatan sihir melonjak. Samar-samar, bayangan besar gagak emas neraka tampak muncul di belakangnya. Itu hampir nyata, seperti kelahiran matahari yang mengerikan. Itu memancarkan kekuatan yang tak tertandingi, menekan ruang waktu ribuan tahun cahaya. Seolah-olah pada saat ini, bahkan hukum ruang waktu terhenti. Segala sesuatu di dunia ini tidak bisa bergerak. Gagak emas neraka di belakangnya menjerit panjang. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ia mengeluarkan jeritan yang menggemparkan bumi. Tampaknya ada lingkaran riak jiwa tak berbentuk yang menyebar, mempengaruhi ribuan tahun cahaya. Teknik rahasia jiwa yang tak berbentuk, aneh, dan menakutkan segera meletus. Ledakan gelombang. Saat ini, 200 ribu monster kosong tercengang. Hati mereka biasanya dipenuhi dengan kekacauan, pembantaian, kegilaan, dan pikiran lainnya. Namun kini, ada emosi yang disebut ketakutan di hati mereka. Mereka merasa bayangan gagak emas neraka itu seperti predator tertinggi di neraka. Penguasalah yang melahap semua kehidupan di neraka. Itu adalah penghancur seluruh dunia, simbol hari kiamat. Meskipun mereka adalah monster hampa yang tidak pernah mati dan tidak bisa dihancurkan, mereka tidak dapat menahan kekuatan ini. Bang bang bang. Tapi sebelum monster hampa ini bisa melarikan diri, lingkaran riak jiwa abu-abu langsung mempengaruhi mereka. Detik berikutnya, jiwa mereka, yang tersembunyi di dalam tubuh yang terdistorsi, kacau, dan aneh, langsung diekstraksi. Tampaknya tidak peduli kekuatan macam apa itu, ia tidak mampu menahan kekuatan misterius yang mengekstraksi jiwa ini. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan macam apa ini? Mengapa menjadi seperti ini? Jiwa kita langsung diekstraksi. Iblis macam apa orang ini? Kenapa dia memiliki kekuatan yang begitu aneh? Kenapa ini terjadi? Gelombang riak jiwa yang kuat sedang berkomunikasi. Monster-monster kosong ini ketakutan dan gelisah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tanpa perlindungan tubuh mereka yang tidak bisa dihancurkan, bahkan iblis paling biasa pun dapat dengan mudah membunuh dan melahap mereka jika hanya tersisa jiwa mereka. Mereka sudah lama berada di neraka. Mereka belum pernah melihat hal yang begitu aneh dan menakutkan. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Itu terlalu sulit dipercaya. Menarik. Siaping menyipitkan matanya. Secara alami, dia juga bisa merasakan komunikasi antara gelombang jiwa ini. Jelas sekali bahwa informasi yang diberikan kepada iblis itu salah. Monster-hampa ini bukannya tidak memiliki kecerdasan, juga tidak dapat berkomunikasi. Hanya saja monster-void ini meremehkan komunikasi dengan iblis, sama seperti manusia yang tidak pernah berbicara dengan makanannya. Mereka bangga menjadi makhluk hidup yang lebih tinggi. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan kekacauan, pembantaian, dan emosi lainnya, tampaknya ada jejak rasionalitas dan ketenangan di lubuk jiwa mereka, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Namun, dari mana monster-hampa ini berasal dan apa tujuan mereka? Melahap. Siaping tidak mengatakan apapun. Dia tidak ingin berbicara dengan monster-hampa ini. Bahkan jika dia bertanya kepada mereka, mereka mungkin tidak akan menjawab. Karena itu masalahnya, dia hanya akan memperoleh informasi dari jiwa mereka. Kecelakaan Gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, gagak emas neraka di belakangnya kembali menjerit panjang. Tampaknya telah membentuk pusaran jiwa gelap besar yang mencakup ribuan tahun cahaya. Dalam jangkauan ini, semua jiwa tidak dapat melepaskan diri dari pusaran jiwa ini. Ah! Monster-monster kosong itu mengeluarkan tangisan sedih. Mereka sama sekali tidak bisa menahan kekuatan yang melahap itu. Semua jiwa mereka dengan cepat tersedot ke dalam pusaran jiwa ini. Ketika jiwa terakhir dari monster kehampaan memasuki mayat pusaran jiwa, gagak emas neraka menutup pusaran jiwa tersebut. Mulutnya mengunya, mengeluarkan suara berderak. Tampaknya menghancurkan jiwa-jiwa ini untuk memperlancar pencernaan. Jiwa monster kehampaan berteriak dan disiksa. Mereka tampaknya menderita penyiksaan dan kesakitan yang hebat. Jelas sekali, jiwa monster hampa ini telah ditelan ke dalam perut gagak emas neraka. Melihat ini, Siaping akhirnya mengerti seperti apa keberadaan gagak emas neraka di neraka. Ini benar-benar dewa iblis neraka yang paling ganas dan brutal. Itu memakan jiwa ras dan dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu pada dasarnya adalah predator yang berdiri di puncak neraka. Itu tidak jauh berbeda dengan Dark Zone of the Abyss World. Gemuru Gelombang Sebelum Siaping bisa memikirkan apapun, jiwa monster kosong yang telah dimakan ini langsung dibakar oleh tungku neraka dan tungku surya. Mereka dimurnikan dan diubah menjadi energi paling murni. Setelah itu, energi ini dengan cepat melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya. Bang-bang-bang. Dengan sangat cepat, sel gagak emas neraka di tubuhnya juga terbangun dengan cepat. 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, pada akhirnya, ia telah membangunkan total 50 miliar sel gagak emas neraka. Dengan kata lain, pada saat ini, Siaping telah membangunkan total 200 miliar sel Golden Crow of Hell. Seperti yang diharapkan dari bahan bakar terbaik. Siaping terlihat puas, dia merasakan perutnya hangat dan merasakan kepuasan yang kuat. Seolah-olah dia baru saja makan makanan mewah seperti pesta kekaisaran mancuhan. Sejujurnya, monster kosong ini adalah bahan bakar terbaik untuk garis keturunan gagak emas neraka miliknya. Sebelumnya, dia telah melahap petir kesengsaraan api keempat dalam jumlah besar selama total 7 hari 7 malam. Namun, dia hanya memperoleh 50 miliar sel Golden Crow of Hell. Tapi sekarang, setelah membunuh 200 ribu monster kosong, dia telah membangkitkan 50 miliar. Bisa dibayangkan betapa bermanfaatnya monster kosong ini bagi pertumbuhan garis keturunan gagak emas neraka miliknya. Hmm. Siaping menyipitkan matanya. Setelah melahap jiwa monster hampa ini, dia juga mendapatkan sebagian dari ingatan mereka. Monster kosong ini sebenarnya adalah makhluk hidup yang cerdas. Bukan karena mereka tidak tahu cara berbicara. Hanya saja bahasa yang mereka gunakan sama sekali berbeda dengan bahasa iblis. Itu adalah bahasa void yang lebih misterius. Dan bahasa ini sepertinya mampu berkomunikasi melintasi ruang angkasa. Tak bersuara, seperti riak jiwa. Jadi, iblis dan hantu kegelapan ini tidak dapat memahaminya sama sekali. Mereka mengira monster hampa ini tidak dapat berbicara dan tidak memiliki kecerdasan. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali berburu, mereka akan memanggil teman-temannya dan mengumpulkan orang untuk membentuk pasukan. Mereka memang memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika mereka terbunuh, jiwa mereka akan terlahir kembali di suatu tempat, dan ingatan mereka tidak akan hilang. Jadi, mereka tidak takut. Namun, ketika dia ingin terus memahami dan mencari tahu di mana monster-monster hampa ini terlahir kembali, semua ingatannya sepertinya berakhir tiba-tiba, seolah-olah kekuatan hukum yang kejam dan misterius telah langsung menghapus semua jejak mereka, menghilang tanpa jejak. Menarik. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia dapat merasakan bahwa ini tampaknya merupakan rahasia neraka yang terdalam. Saat ini, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar menyentuhnya. 2.486 Tiga bulan kemudian, tubuh utama Siaping telah berkultivasi di pegunungan dan lautan klasik, mengkonsolidasikan kekuatan garis keturunan gagak emas neraka yang tiba-tiba meroket. Dia juga diam-diam memahami hukum waktu, berharap menemukan peluang untuk menerobos ke alam tengah kuno. Namun, dopelgangernya tidak berhenti bergerak dalam tiga bulan terakhir. Saat reruntuhan naga tak terlihat Theodor berfermentasi, naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh alam naga bergegas mendekat dalam upaya untuk mendapatkan sejumlah besar harta yang ditinggalkan oleh naga tak terlihat. Ada juga banyak naga raksasa yang memasuki gua inti, berencana untuk berpartisipasi dalam uji coba, berharap mendapatkan semua harta Theodor. Hasilnya seperti yang bisa dibayangkan. Setelah naga raksasa ini memasuki labirin luar angkasa, pada dasarnya seperti melempar roti daging ke arah anjing. Mereka semua terluka parah oleh jebakan di labirin luar angkasa, tidak mampu melawan sama sekali. Kembaran siaping memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki labirin luar angkasa dan dengan cepat menangkap naga raksasa yang terluka parah. Dia menggunakan enam dao segel untuk menyegel kekuatan mereka dan menangkap mereka ke dalam klasik pegunungan dan lautan sebagai kuli. Hanya dalam waktu tiga bulan, dia telah menangkap total dua ribu naga raksasa. Ini bukanlah naga raksasa biasa, tapi setidaknya berada di dekat alam tengah kuno. Jika kekuatan seperti itu muncul di dunia luar, pasti akan mengejutkan alam semesta. Hanya tempat seperti alam naga yang bisa memelihara begitu banyak naga raksasa tingkat suci. Namun, karena naga raksasa itu gagal, tidak satupun dari mereka yang mampu melewati ujian di Gua Inti. Hal ini juga menimbulkan ketakutan di hati para naga raksasa lainnya yang datang kemudian. Terlebih lagi, setelah kuil dewa naga mengetahui hal ini, mereka mulai menghentikan naga kuno lainnya memasuki Gua Inti untuk berpartisipasi dalam persidangan. Mereka tidak bisa membiarkan naga purba ini masuk dan mati sia-sia. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa dalam fondasi alam naga, ia tidak dapat menahan kerugian sebesar itu. Sialan, cobaan macam apa yang merupakan Gua Inti tempat tinggal naga tak terlihat ini. Tidak ada satupun naga raksasa yang lulus ujian. Ini terlalu sulit. Seekor naga mengeluh. Itu sudah diduga. Bagaimanapun, ini adalah ujian yang diciptakan oleh naga raksasa yang pernah mencapai alam tak terkalahkan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dilewati? Memang benar, jika itu mudah untuk dilewati, bukankah setiap naga raksasa akan mampu melakukannya? Jika mereka berhasil, mereka akan segera mendapatkan semua warisan naga tak kasat mata Theodor. Betapa mengejutkannya hal itu. Tapi dari kelihatannya, tidak hanya tidak ada naga yang lewat, tapi tidak ada satupun naga yang keluar hidup-hidup. Ya, sepertinya tidak ada berita tentang Master Naga Kolosal Mutaito yang arogan setelah dia masuk. Mungkinkah dia mati dalam persidangan di rumah Gua Inti? Itu bukan tidak mungkin. Lagipula, ini adalah ujian yang diciptakan oleh naga tak terkalahkan. Berurusan dengan naga yang hampir kuno adalah permainan anak-anak. Untungnya, naga ini memiliki kesadaran diri untuk mengetahui bahwa aku tidak bisa melewati ujian ini, jadi aku otomatis memilih untuk menyerah. Kalau tidak, naga ini mungkin juga mati dalam ujian reruntuhan ini. Itu benar. Sebagai seekor naga, kamu perlu mengetahui batasanmu sendiri. Jika tidak, kamu sudah tamat. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu. Para naga berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak naga yang telah memasuki Gua Inti merasa senang bahwa mereka telah menyerah pada uji coba setelah banyak pertimbangan. Di permukaan, sepertinya mereka telah kehilangan banyak hal, dan mereka telah kehilangan peluang besar ini. Namun nyatanya, ini adalah pilihan yang tepat. Setelah naga arogan itu masuk, tidak satupun dari mereka yang keluar hidup-hidup. Mungkin mereka terjebak di labirin luar angkasa. Sangat disayangkan Tuan Mutaito benar-benar mati di reruntuhan. Bukankah itu berarti bunga pencerahan, rumput dewa naga darah merah, dan obat-obatan suci lainnya semuanya hilang di sana? Bukan begitu. Sangat disayangkan harta karun tersebut hilang. Entah berapa era obat suci seperti itu hanya akan muncul satu kali. Nilai sebuah kota tidak cukup untuk menggambarkan nilai harta karun tersebut. Tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak. Tuan Mutaito terjebak di labirin luar angkasa. Tidak mungkin dia keluar. Kurasa obat sucinya juga hilang di sana. Banyak naga yang kesal. Apalagi setelah beberapa naga kuno mendengar kabar tersebut, mereka bahkan memukuli kaki dan dadanya. Kesempatan untuk maju ke alam tak terkalahkan hilang sia-sia. Tapi mereka tidak punya cara lain. Tapi bukankah Master Mutaito mengadakan kelas pelatihan seni bela diri sebelumnya? Sepertinya dia menjarah banyak kristal naga. Sekarang bagaimana dengan naga yang membayar? Beberapa naga tiba-tiba teringat bahwa Master Mutaito mengadakan kelas pelatihan seni bela diri, yang membuat dunia naga sibuk. Mau bagaimana lagi, Tuan Mutaito mungkin telah mati di reruntuhan. Bisakah kita tetap meminta pengembalian dana padanya? Itu benar. Kematian seekor naga itu seperti lampu yang padam. Tidak ada cara untuk menyalahkannya. Sayang sekali para naga yang baru saja membayar itu mati sebelum kelas dimulai. Para naga berdiskusi dengan penuh semangat. Semuanya menghela nafas. Pada saat ini, di Kuil Dewa Naga, beberapa tetua Kuil Dewa Naga juga sedang membicarakan berita kemunculan reruntuhan naga tak kasat mata Theodor. Karena terlalu banyak naga yang mati akhir-akhir ini, mereka khawatir dan memutuskan untuk campur tangan dalam masalah ini. Aku tidak menyangka reruntuhan naga tak kasat mata Theodor akan muncul. Saya pikir reruntuhan itu akan menghilang di kedalaman dimensi tak berujung dengan kematian Theodor. Iya, menurut catatan sejarah, Theodor adalah naga yang rakus, pelit, hina, dan tidak tahu malu. Aku tidak menyangka dia begitu murah hati dan rela meninggalkan semua hartanya. Inilah yang dikatakan manusia. Ketika seseorang akan mati, kata-katanya baik, dan ketika seekor burung akan mati, tangisannya sedih. Mungkin ketika dia sekarat, Theodor menemukan hati nuraninya dan ingin menggunakan harta tersebut. Untuk memberi manfaat bagi generasi naga yang lebih muda. Banyak tetua naga yang membicarakannya. Sejujurnya, ada banyak naga di Kuil Dewa Naga yang hidup dari zaman purba hingga sekarang, dan mereka sangat akrab dengan kepribadian naga tak kasat mata Theodor. Di era itu, naga tak kasat mata Theodor adalah momok, jenis yang dibenci semua orang. Jika dia tidak mencapai alam tak terkalahkan, dia akan dibunuh oleh naga lainnya. Lagipula, bajingan ini menggunakan garis keturunan luar angkasanya untuk pergi ke sarang naga raksasa lainnya setiap hari untuk menjarah harta mereka. Naga manapun yang menerimanya akan beruntung jika mereka tidak membunuh Theodor. Terlebih lagi, bukan hanya klan naga yang membenci Theodor. Klan dan orang bijak yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta telah dibunuh oleh naga tak kasat mata Theodor. Singkatnya, ada kemungkinan 90% bahwa naga tak kasat mata Theodor bertanggung jawab atas berita tentang harta karun yang dicuri di suatu tempat di alam semesta. Jika bukan karena invasi iblis dari Deep Abyss yang membahayakan seluruh alam semesta, mereka akan bersatu dan membunuh pencuri super, naga tak terlihat Theodor. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyimpan harta yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Bisa dibayangkan bahwa mereka tahu bahwa naga tak kasat mata Theodor bersedia meninggalkan hartanya demi memberi manfaat bagi generasi naga yang lebih muda. Rasanya seperti kue yang jatuh dari langit. Di era itu, tidak ada yang akan percaya bahwa naga tak kasat mata Theodor akan melakukan hal seperti itu. Ehem. Salah satu naga tua terbatuk. Baiklah, Theodor sudah mati entah sudah berapa tahun. Bahkan jika dia menjijikan ketika dia masih hidup, berita kematiannya masih sangat melegakan bagi kita. Namun, kematian naga seperti lampu yang padam, jadi ada tidak perlu menyalahkan dia. Terlebih lagi, dia meninggalkan sejumlah besar harta yang dia rampas dari seluruh alam semesta ketika dia meninggal. Apakah itu termasuk berkah bagi para naga di alam naga? Itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Dia merasa Theodor layak dipuji hanya karena dia meninggalkan warisan. Tentu saja, jika dia tahu Theodor masih hidup, dia mungkin ingin mencekiknya sampai mati. Baiklah, tetua, apa yang kamu katakan masuk akal. Tidak peduli apa yang terjadi pada Theodor ketika dia masih hidup, sudah bertahun-tahun berlalu, dan tidak ada dendam di antara kita lagi. Salah satu naga api mengangguk. Tapi ada satu hal yang sangat penting saat ini, dan itu adalah ujian di gua inti tempat tinggalnya terlalu berbahaya. Belum ada naga yang mampu melewatinya sampai sekarang, dan setidaknya seribu naga purba telah menghilang di labirin luar angkasa. Jika ini terus berlanjut, kita akan menderita kerugian besar. Saya pikir kita perlu menutup reruntuhan untuk sementara agar naga lain tidak bisa masuk sesuka mereka. Saat menyebutkan hal ini, ekspresinya menjadi sangat serius saat dia menatap banyak naga tua. Bagaimanapun, dua ribu naga raksasa telah menghilang, dan mereka semua adalah naga suci. Biasanya, hal ini akan menyebabkan keributan besar, cukup untuk mengguncang seluruh kuil dewa naga. Sudah bertahun-tahun sejak alam naga menderita kerugian sebesar itu. Jika bukan karena uji coba reruntuhan, mereka tidak akan bisa duduk diam. Tidak masalah jika ujiannya sulit, tapi membunuh begitu banyak naga suci dan menyebabkan kerugian besar pada alam naga adalah hal yang tidak bisa diterima. Alam naga tidak dapat menanggung kerugian sebesar itu. Kita memang harus menghadapinya. Bagaimanapun juga, ini adalah ujian yang diciptakan oleh naga yang tak terkalahkan. Terlalu sulit bagi naga kuno tingkat menengah untuk melewatinya, dan naga biasa akan mendekati kematian jika mereka masuk. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Melanjutkan. Jika kita melanjutkan, semua orang yang masuk akan mati. Ini bukan persidangan, ini bunuh diri. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Mendengar ini, beberapa naga tua mengangguk setuju. Sejujurnya, kata-kata naga api itu menyentuh hati mereka, dan mereka sedikit khawatir. Alasan mereka mengadakan pertemuan di sini adalah karena mereka khawatir dengan dampak samping yang besar dari reruntuhan tersebut. Apakah tidak ada cara untuk menerobos formasi terbatas peninggalan naga tak terlihat Theodor? Rebut saja harta karun di dalamnya. Mengapa kita harus melalui cobaan bodoh itu? Beberapa tetua menyarankan penghancuran dengan kekerasan, dan membalikkan keadaan saat itu juga. Rasanya tidak perlu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh naga tak kasat mata Theodor. Dengan kekuatan kuil dewa naga, mereka dapat dengan mudah menghancurkan formasi susunan dan mengambil semua harta karun untuk diri mereka sendiri. Ini adalah gaya naga. Kamu pikir kami tidak mau. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Salah satu naga tua menggelengkan kepalanya. Naga tak terlihat Theodor memang telah mencapai puncak hukum luar angkasa. Beberapa formasi pembatasnya sudah mendekati kekuatan batasan ilahi. Jika seekor naga yang telah mencapai alam tak terkalahkan mencoba menghancurkan formasi pembatas di dalamnya dengan paksa, ia akan langsung dikirim ke tanah kegelapan terlarang atau tempat berbahaya lainnya oleh larangan ilahi luar angkasa di dalamnya. Kami tidak bisa mengambil risiko. Tentu saja, kita juga bisa secara perlahan menerobos batasan dan susunan reruntuhan, tapi itu akan memakan waktu lama. Saya khawatir dibutuhkan setidaknya ratusan juta tahun untuk berhasil secara perlahan. Sangat tidak berdaya. Mereka pasti sudah melakukannya sejak lama jika mereka bisa menerobos dengan paksa. Namun, naga takasat mata Theodor telah memikirkan hal ini dan melakukan banyak tindakan untuk mencegah mereka menerobos dengan paksa. Jika seekor naga mencoba menerobos dengan paksa, itu bahkan mungkin menyebabkan seluruh gua tempat tinggalnya meledak, menghancurkan semua harta karun di dalamnya dan mengirimnya ke dalam turbulensi ruang dan waktu. Satu-satunya alasan mereka ingin memasuki reruntuhan adalah untuk mendapatkan harta karun. Jika semua harta karun di dalamnya dihancurkan, itu tidak ada artinya, dan mereka akan berada dalam posisi yang sulit. Naga tak terlihat Theodor terkutuk itu. Dia sudah mati selama bertahun-tahun, namun dia masih menimbulkan banyak masalah bagi kita. Dia bahkan menjaga kita. Beberapa naga tua mengertakan gigi. Lupakan saja, itu warisannya, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengannya. Bukan apa-apa. Selain itu, usianya hanya beberapa ratus juta tahun. Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Beberapa naga tua berkata dengan acuh tak acuh. Bagi naga abadi seperti mereka, beberapa ratus juta tahun tidak berbeda dengan beberapa tahun. Baiklah, karena kita sudah mengambil keputusan, untuk sementara kita akan menutup reruntuhan Theodor dan melarang naga lain masuk. Kami akan memperlakukan tempat ini sebagai zona terlarang bagi para naga. Salah satu naga tua membuat keputusan. Setelah kita benar-benar menerobos batasan reruntuhan, semua harta karun di dalamnya akan menjadi milik kuil dewa naga. Adapun banyak tumbuhan suci dan harta karun di dalamnya, kita dapat menukarkannya dengan poin kontribusi kuil dewa naga. Semakin banyak poin kontribusi yang kita miliki, semakin berharga pula harta yang kita peroleh. Ya, kami tidak keberatan. Para tetua kuil dewa naga menganggup ketika mereka mendengar ini. Mereka juga merasa bahwa ini adalah cara paling tepat untuk menghindari perselisihan internal dan perkelahian sampai mati di antara para naga. Bagaimanapun, alam semesta saat ini berada dalam masa sulit dan perlu mengumpulkan kekuatan. Para naga tidak mampu menanggung perselisihan internal apapun. Segera, kuil dewa naga mengirim naga untuk membersihkan area tersebut, membersihkan semua naga yang memasuki reruntuhan. Naga manapun yang ingin memasuki reruntuhan disimpan di luar, dan tidak diizinkan masuk. Meski banyak naga yang mengeluh, tak satupun dari mereka yang bisa melawan kekuatan kuil dewa naga. Tidak butuh waktu lama bagi Xia Ping untuk mengetahui berita tersebut. Lagi pula, itu bukan rahasia besar, dan sudah menyebabkan keributan di internet. Semua orang tahu tentang hal itu. Sepertinya tidak ada cara untuk menangkap lebih banyak naga. Xia Ping merasa sedikit menyesal setelah mendengar berita itu. Dia tidak menyangka kuil dewa naga akan bereaksi begitu cepat. Sekarang setelah dia membuat keputusan ini, kecil kemungkinannya dia bisa menangkap sekelompok naga dengan mudah, seperti bagaimana dia mengirim mereka ke kematian satu per satu. Terlebih lagi, jika kuil dewa naga menyegel reruntuhan naga tak kasat mata, area dalam jarak ratusan juta kilometer akan menjadi zona terlarang. Jika itu terjadi, akan sulit baginya untuk pergi meskipun dia terus tinggal di gua naga tak kasat mata. Begitu dia pergi, dia mungkin akan ditemukan oleh para tetua kuil dewa naga. Bagaimanapun, mereka tinggal di sini sepanjang waktu untuk menerobos batasan di gua tempat tinggal. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Memikirkan hal ini, Xia Ping memutuskan untuk meninggalkan reruntuhan naga tak kasat mata. Bagaimanapun, dia sudah menjarah semua harta karun di tempat ini, jadi tidak ada gunanya tinggal di sini. Astaga! Dalam beberapa tarikan napas, sebelum kuil dewa naga benar-benar membersihkan area tersebut, sosok hauren melintas, dan dia langsung meninggalkan relik tersebut melalui susunan teleportasi di dalam relik tersebut. 2488 Pada saat ini, di tempat rahasia di dunia naga, lebih dari selusin aura aneh dan menakutkan tiba-tiba muncul. Tubuh mereka memancarkan aura abisal yang sangat jahat. Jika Xia Ping ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa makhluk ini berasal dari abis. Awalnya, aura abisal mereka tidak dapat disembunyikan dari kehendak dunia naga, tetapi mereka tampaknya memiliki semacam artefak yang dapat menyembunyikan aura mereka sehingga kehendak dunia naga tidak dapat mendeteksinya. Keke, para naga itu benar-benar sekelompok orang bodoh. Siapa sangka reruntuhan naga tak terlihat Theodor akan membuat mereka saling membunuh sampai sejauh ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini adalah keinginan hidup. Tidak ada yang bisa menahan keinginan akan harta karun. Bukan hanya naga-naga ini, bahkan kita, makhluk hidup jurang pun sama. Kamu benar, tapi semakin banyak naga bodoh ini yang mati, semakin baik. Melemahkan kekuatan alam naga sebanyak mungkin akan menjadi keuntungan terbesar bagi abis kita. Itu benar, tapi kematian begitu banyak naga masih terlalu sedikit. Itu tidak cukup untuk melukai alam naga sama sekali. Kita harus memberikan pukulan kejam pada alam naga untuk membuat mereka menderita kerugian besar. Sekelompok iblis jahat mencibir, kilatan licik di mata mereka. Momong-momong, kita akhirnya menemukan pesawat cahaya abadi tersembunyi di kedalaman ruang waktu yang tak ada habisnya. Salah satu iblis berkata, Apa, apakah Anda akhirnya menemukan dunia pesawat cahaya abadi yang misterius? Banyak iblis jahat yang terkejut mendengarnya. Itu benar, setelah menghabiskan zaman yang tak terhitung jumlahnya dan membuang banyak tenaga dan sumber daya dari abis kami, kami akhirnya menemukan jejak alam cahaya abadi di kedalaman ruang waktu. Raja abis kami bahkan secara pribadi mengambil tindakan untuk membimbing dunia ini untuk di sekitar alam naga. Sebentar lagi, tempat itu akan ditemukan oleh para naga bodoh itu. Setan berkata, dan berita ini tidak hanya akan diketahui oleh naga raksasa, tetapi juga oleh Kilin, Phoenix, Kunpeng, Tautis, Pixiu, Suani, dan ras binatang suci lainnya. Ekspresi licik dan kejam muncul di wajahnya. Dikatakan bahwa pesawat cahaya abadi berisi rahasia para dewa dan terdapat banyak harta karun di dalamnya. Dunia pesawat ini sebenarnya berinisiatif untuk memberikannya dan membiarkan naga bodoh itu mendapatkannya. Iblis jahat dengan menyesal berkata, jika alam cahaya abadi dikendalikan oleh dunia abis kita, hal itu pasti akan membawa manfaat besar bagi seluruh dunia abis kita. Bodoh sekali. Salah satu iblis jahat mencibir, apakah kamu belum cukup belajar dari perang era primordial? Tidakkah kamu mengerti apa artinya mengambil dulu? Kamu harus memberi dulu. Tanpa memberi, bagaimana bisa ada keuntungan? Jika kita mengorbankan alam cahaya kosmik ini dan membiarkan ras naga, Kilin, Phoenix, Kunpeng, Tauti, Pixiu, Suani, dan ras lain menemukannya, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Tanpa ragu, ras-ras ini pasti akan bertarung sampai mati demi harta karun di batas cahaya abadi dan menderita kerugian besar. Yang terpenting, lingkungan internal alam cahaya abadi sangatlah berbahaya. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun bisa binasa di sana. Jika dunia neraka kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa membunuh para sage yang tak terkalahkan dari ras-ras ini. Dengan cara ini, dunia abisal kita akan mendapat keuntungan besar. Ia memandang iblis yang baru saja berbicara seolah-olah sedang melihat orang idiot. Benar sekali, seperti yang diharapkan dari rencana Raja Neraka, itu memang berpandangan jauh ke depan. Hanya reruntuhan Saint Theodore yang tak terkalahkan saja yang menyebabkan ras naga kehilangan begitu banyak naga raksasa. Jika harta karun besar seperti batas cahaya abadi muncul, bukankah korbannya akan lebih dari seratus kali lebih besar? Memang benar, hanya dengan mengorbankan satu alam cahaya abadi saja sudah bisa menyebabkan banyak korban jiwa bagi klan binatang suci ini. Ini sungguh merupakan sebuah hal yang besar. Kita masih terlalu picik dan tidak mampu memahami kebijaksanaan agung dari Raja Neraka. Itu benar. Mendengar ini, iblis-iblis itu mengangguk. Mereka segera menyetujui rencana ini. Trik kecil saja sudah cukup untuk menyebabkan ras ini kehilangan sejumlah besar kekuatan tempur elit mereka. Terlebih lagi, dunia abisal tidak perlu membayar apapun, jadi mengapa tidak? Mereka bahkan bisa duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, menyaksikan ras binatang mitologis ini bertarung sampai mati dan mendapatkan keuntungan. Tentu saja, kami tidak berencana menyerahkan semua harta karun di batas cahaya abadi. Iblis Abisal terkekeh. Kenyataannya, Raja Neraka kita telah mengirim pasukan untuk bersembunyi di kedalaman ruang waktu, melakukan penyergapan di ruang waktu dekat batas cahaya abadi. Jika binatang mitologi ini memasuki batas cahaya abadi dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa harta karun, kita dapat tiba-tiba membunuh jalan keluar dan membunuh semua binatang mitologi yang membiarkan batas cahaya abadi tetap hidup. Pada saat itu, kita tidak hanya akan dapat melukai ras binatang mitologis ini dengan parah, tetapi kita juga akan dapat memperoleh semua harta karun di batas cahaya abadi dan merampas semua manfaatnya. Ekspresi yang sangat berbahaya muncul di wajahnya. Brilian, rencana ini sungguh brilian. Seperti yang diharapkan dari Raja Abisal. Mereka telah memperhitungkan segala kemungkinan yang ada. Mendorong batas cahaya abadi saja sudah cukup untuk membuat binatang mitologi ini bertarung sampai mati, mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ini tidak penting. Pada saat genting, kita bisa menyergap mereka dan membunuh semua binatang mitologi yang meninggalkan dunia batas cahaya abadi hidup. Lalu, kami para iblis neraka akan memakan semua manfaatnya. Mendengar rencana ini, saya sangat gembira hingga seluruh tubuh saya gemetar. Ini sungguh luar biasa. Saya tidak sabar untuk mendengar jeritan kesedihan, keputusasaan, dan penderitaan para binatang mitologi. Agaknya, setelah rencana ini selesai, Naga Raksasa, Kilin, Phoenix, Kunpeng, Tautis, Pixiu, Suanis, dan ras lainnya pasti akan menderita kerugian besar. Akan ada banyak korban jiwa, dan mereka tidak akan mampu lagi bersaing dengan jurang maut kita. Banyak iblis neraka yang sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka abis benar-benar mempunyai rencana besar, merencanakan semua binatang mitologi bersama-sama dan ingin menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Sungguh rencana yang luar biasa. Memikirkan hal itu, mereka hanya bisa gemetaran. Ini hanyalah sebuah rencana epik yang pasti akan meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah alam semesta. Benar, aku tidak tahu kapan rencana ini akan dimulai. Aku tidak sabar lagi. Setan bertanya. Jangan khawatir, rencananya akan segera dimulai. Tiga hari kemudian, batas cahaya abadi akan terjadi secara diam-diam, dan mereka juga akan mengira mereka menemukannya sendiri. Mereka pasti tidak akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Selama kita menunggu diam-diam, ketika alam naga berada dalam kekacauan, dan dunia abis akan melancarkan serangan habis-habisan, kami akan berkoordinasi dari dalam dan luar. Kami pasti bisa menerobos dunia ini dan membunuh semua naga bodoh di naga. Dunia, iblis neraka tertawa dengan kejam. Jika itu masalahnya, maka itu bagus. Aku sudah lama ingin meninggalkan alam naga terkutuk ini. Jelas ada begitu banyak jiwa cantik di sini, tapi aku tidak bisa melahapnya. Perasaan ini terlalu tak tertahankan. He he, aku tidak sabar untuk memulai pembantaian di alam naga. Banyak iblis neraka yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ki iblis yang kuat menyembur keluar dari tubuh mereka, hampir merusak ruang waktu ini menjadi dunia hitam, memancarkan kekuatan korosif yang kuat. 2489 Beberapa hari kemudian, seperti yang diharapkan, seekor naga kuno yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, serta burung phoenix, kilin, vixius, dan orang bijak lainnya, menemukan alam cahaya kosmik yang muncul dari udara tipis pada saat yang bersamaan. Mereka langsung berteriak kaget. Karena itu, mereka saling berkelahi, masing-masing ingin memonopoli informasi eksklusif tersebut. Namun bahkan setelah bertarung dalam waktu yang lama, mereka tidak dapat menentukan pemenangnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerah pada gagasan untuk membungkam musuh-musuh mereka dan segera kembali ke sarang mereka untuk menyampaikan berita. Dalam beberapa tarikan nafas, berita kemunculan alam cahaya kosmik mencapai kuil dewa naga dan dengan cepat menyebar ke seluruh alam naga. Klan binatang dewa lainnya juga mengetahui hal ini. Untuk sesaat, para naga gempar. Dan Siaping pasti telah menerima berita mengejutkan ini juga. Alam cahaya kosmik, apa itu? Namun Siaping tampak bingung. Dia tidak tahu apa maksudnya ini. Dia memandang Ye Mengyao. Aku juga tidak terlalu yakin. Ye Mengyao menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Mungkin benda ini sangat terkenal di alam naga. Mengapa kita tidak bertanya pada naga tak kasat mata Theodor? Mungkin dia mengetahui sesuatu. Kamu benar. Siaping mengangguk. Sambil berpikir, dia segera meraih naga tak terlihat Theodor, yang dipenjara di Classic of Mountains and Seas. Apa katamu? Alam cahaya kosmik telah muncul. Mata naga tak kasat mata Theodor membelalak tak percaya setelah mendengar berita ini. Benar. Berita ini sudah menyebar dengan cepat. Tidak banyak naga di alam naga yang tidak mengetahuinya. Tapi tempat seperti apa alam cahaya kosmik itu? Mengapa begitu banyak naga suci yang begitu bersemangat? Kata Siaping. Tentu saja mereka bersemangat. Alam cahaya kosmik adalah dunia unik yang terbentuk setelah jatuhnya seorang dewa. Naga tak kasat mata Theodor berteriak. Apa? Saat Siaping dan Ye Mengyao mendengar berita ini, mereka berdua terkejut. Hal apa yang berhubungan dengan para dewa? Itu jelas merupakan sesuatu yang di luar imajinasi mereka. Tidak mungkin. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada dewa di alam semesta ini? Anda tidak sedang membual, bukan? Ye Mengyao memandang Theodor dengan curiga. Haha, bodoh sekali. Apa yang kamu tahu? Naga tak kasat mata Theodor berkata dengan nada menghina. Hanya saja tidak ada dewa di zaman ini. Tapi di zaman sebelumnya, itu adalah dunia tempat tinggal para dewa. Apa maksudmu? Siaping menyipitkan matanya. Dia punya perasaan bahwa dia bisa mendengar rahasia terdalam alam semesta dari Theodor, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang suci yang tak terkalahkan. Yang lain tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya, dan mereka tidak akan diberitahu. Kamu harus tahu bahwa alam semesta pun memiliki umur. Tidak ada yang abadi. Naga tak berbentuk Theodor berkata dengan lemah, tentu saja, umur alam semesta sangat, sangat panjang. Mulai dari kelahiran, pertumbuhan, kedewasaan, kemunduran, dan kehancuran, itu bisa berlangsung dalam era yang tak terhitung jumlahnya. Begitu lamanya hingga bahkan para dewa pun akan melupakannya. Tentang itu. Namun bagaimanapun juga, alam semesta akan tetap mengalami kemunduran suatu hari nanti, dan hari itu adalah senja para dewa. Semua makhluk hidup di alam semesta akan mati karena hancurnya alam semesta. Kemudian, setelah alam semesta hancur, akan lahir alam semesta baru, dan era alam semesta berikutnya akan terbentuk. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta akan lahir, dan siklus ini akan terus berlanjut. Apakah ada hal seperti itu? Mungkinkah ketika alam semesta musnah, tidak ada kehidupan yang mampu bertahan? Siaping dan Ye Mengyao menyipitkan mata saat mereka menatap naga tak terlihat Theodor, merasakan dampak yang besar. Itu pertanyaan yang bagus. Naga tak terlihat Theodor terkekeh. Faktanya, kehancuran alam semesta tidak berarti bahwa bentuk kehidupan lain akan musnah. Faktanya, kami para naga, burung phoenix, kilin, kura-kura hitam, dan ras lainnya adalah ras kuat yang bertahan sejak era terakhir alam semesta. Era terakhir alam semesta. Ye Mengyao merasa seolah-olah dia telah mendengar rahasia besar tentang ras naga dan binatang suci lainnya. Berhentilah menyombongkan diri. Jika kamu benar-benar cukup kuat untuk bertahan dari kiamat, alam semesta sudah lama didominasi oleh ras naga. Akankah ada tempat bagi ras puncak lainnya untuk muncul? Siaping merasa bahwa naga tak terlihat Theodor berbicara omong kosong. Nak, apa yang kamu tahu? Naga tak terlihat Theodor berkata dengan nada menghina, apakah menurutmu tidak ada harga yang harus dibayar untuk selamat dari kiamat? Dewa ras naga kita, naga leluhur, membayar mahal. Dia mengubah tubuhnya menjadi alam naga besar dan membentuk hukum universal yang kuat milik wilayahnya, secara paksa melawan kekuatan kiamat. Tetapi karena hal inilah naga leluhur jatuh. Para dewa dari ras lain, kilin, burung finiks, kura-kura hitam, tautis, dan ras lainnya, juga melakukan hal yang sama. Itu sebabnya mereka mampu bertahan sejak era terakhir alam semesta. Tetapi juga karena kita adalah makhluk di era terakhir alam semesta, maka kekuatan dalam tubuh kita dan kekuatan hukum yang kita pahami tidak sesuai dengan hukum universal di era ini. Jika kita muncul di alam semesta, kita akan menjadi sasaran hukum universal setiap saat. Setiap kali kita melakukan terobosan, kita akan menderita murka surga, bahkan kemalangan akan menimpa kita. Kita akan menghadapi musuh di mana-mana. Oleh karena itu, bukan berarti kami tidak ingin meninggalkan alam naga dan pergi ke tempat lain untuk menduduki ladang bintang. Faktanya, kita tidak bisa meninggalkan alam naga sama sekali. Dia sangat tidak berdaya. Namun, dia juga mengatakan bahwa meninggalkan alam naga untuk waktu yang singkat bukanlah masalah. Tapi ketika dia membuat terobosan, dia harus kembali ke alam naga. Jika tidak, dia akan terkontaminasi oleh aura hukum universal alam semesta ini, dan dia akan menderita murka surga hingga dia dibunuh. Semakin kuat, semakin besar pula murka surga. Setiap naga tidak berani meninggalkan alam naga ketika mereka hampir menerobos. Mereka hanya bisa dengan patuh tinggal di alam naga. Terlebih lagi, ketika alam semesta mulai lahir, hukum universal di era terakhir alam semesta sangat membatasi makhluk-makhluk ini dan tidak mengizinkan mereka muncul dengan mudah di alam semesta. Hanya ketika makhluk-makhluk di alam semesta pada zaman ini berangsur-angsur tumbuh dan sejumlah besar bentuk kehidupan dapat mengimbangi ras naga dan ras lainnya, barulah ras naga dan ras lain dapat muncul di alam semesta lain. Jika itu di zaman primordial, selama naga meninggalkan alam naga, mereka akan disambar petir. Namun kini, seiring berjalannya waktu, alam semesta pada zaman ini seakan semakin kuat dan kuat. Berbagai hukum universal di alam semesta tegas dan tidak dapat dihancurkan, sehingga pembatasan terhadap naga telah semakin melemah. Itu seperti negara adidaya yang telah tumbuh dan memiliki kekuatan yang cukup. Ia tidak akan peduli dengan negara-negara lemah tersebut, sehingga lebih toleran terhadap kekuatan lain. Bagaimanapun, ras naga dan ras lain di era terakhir alam semesta tampaknya sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat memperoleh banyak keuntungan dibandingkan ras puncak lainnya di alam semesta. Paling-paling, mereka setara. Ini. Siaping memasang ekspresi aneh. Mengapa perasaan ini sangat mirip dengan saat dia membuat terobosan? Dia juga akan disambar petir setiap kali dia melakukan terobosan. Mungkinkah hal yang sama terjadi pada naga-naga ini? 2490 Dengan kata lain, alam cahaya abadi adalah surga yang ditinggalkan oleh para dewa di era alam semesta sebelumnya. Ye mengyauh menyipitkan matanya. Itu benar. Naga tak terlihat Theodor mengangguk. Faktanya, alam cahaya abadi muncul sekali di era primordial. Pada saat itu, banyak sekali ras di alam semesta masuk dan menjarah banyak harta karun dari dalam. Beberapa orang bahkan mengumpulkan sejumlah darah dewa dari dalam, yang memungkinkan budidaya mereka meningkat pesat. Beberapa bahkan maju ke alam tak terkalahkan, memungkinkan mereka menjelajahi alam semesta tanpa hambatan. Apa? Ye mengyauh kaget. Alam cahaya abadi telah muncul sekali, dan banyak orang telah memasukinya untuk mendapatkan harta dan manfaat dalam jumlah besar. Namun, alam cahaya abadi hanya muncul sekali sebelum menutup dengan cepat, sekali lagi bersembunyi di kedalaman ruang waktu. Saya tidak menyangka akan muncul lagi setelah bertahun-tahun. Naga tak terlihat Theodor menghela nafas. Sekarang surga yang ditinggalkan oleh para dewa ini pasti akan menimbulkan perselisihan di antara ras yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan mungkin menyebabkan perang. Bagaimanapun, alam cahaya abadi mungkin berisi rahasia untuk menjadi dewa. Rahasia menjadi dewa. Siaping menyipitkan matanya saat dia melihat Invisible Dragon Theodor. Jika itu masalahnya, maka rahasia yang terkandung dalam alam cahaya abadi sungguh luar biasa. Pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Berat, tahukah kamu kebenaran di balik perang antara dunia abis dan berbagai ras di alam semesta di era primordial? Naga tak terlihat Theodor terkekeh. Kebenarannya sangat sederhana. Para raja abis itu ingin menjadi dewa pertama di era alam semesta ini. Siapapun yang menjadi dewa pertama akan mampu mendominasi segalanya di era ini dan membuka era para dewa. Sayangnya menjadi dewa sangatlah sulit, apalagi untuk menjadi dewa pertama di era alam semesta ini. Kesulitannya tidak kurang dari manusia tanpa bakat apapun untuk menjadi sage abadi. Jadi bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada kehidupan yang bisa menjadi dewa. Meski begitu, masih banyak sage tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya yang menyusun rencana, memandang dengan tamak seperti harimau mengawasi mangsanya, menunggu kesempatan untuk menjadi dewa. Mendengar ini, Siaping tiba-tiba teringat akan reruntuhan yang dia masuki sebelumnya. Tampaknya telah ditinggalkan oleh sage of fortune dari ras manusia. Pihak lain telah merusak harta reruntuhan berkali-kali untuk menyamarkan kematiannya sendiri. Kemungkinan besar dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memasang jebakan yang menghancurkan bumi. Alasan dari rencana seperti itu mungkin adalah untuk menjadi dewa pertama di era alam semesta ini. Dia tidak tahu mengapa posisi dewa pertama begitu penting, tetapi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta akan bersedia membayar berapapun harganya untuk memperjuangkan posisi dewa pertama. Ras manapun yang menghasilkan dewa pertama akan menjadi penguasa mutlak di era alam semesta ini. Karena era alam semesta sebelumnya adalah era para dewa, maka alam cahaya abadi bukanlah satu-satunya dewa yang mampu menahan kehancuran besar alam semesta, kan? Mungkinkah tidak ada tempat tinggal yang tertinggal oleh dewa-dewa lain? Siaping bertanya. Itu pertanyaan yang bagus. Kesimpulannya, memang ada, dan cukup banyak. Theodor Terkekeh, saya yakin Anda pernah mendengar tentang daerah kegelapan terlarang sebelumnya, tetapi Anda tidak tahu mengapa tempat itu sangat berbahaya. Bahkan para orang suci yang tak terkalahkan pun telah jatuh di sana. Alasannya sangat sederhana. Zona gelap terlarang adalah area terlarang mutlak yang terbentuk setelah jatuhnya para dewa. Banyak orang suci yang tak terkalahkan menyebut zona gelap terlarang sebagai kuburan para dewa. Tempat itu benar-benar berisi rahasia tertinggi para dewa. Ada banyak gua dewa yang tertinggal, dan sejumlah besar rahasia tentang era alam semesta sebelumnya tersembunyi di sana. Tapi karena itulah kuburan para dewa menjadi terlalu berbahaya. Bahkan jika orang suci yang tak terkalahkan memasuki tempat itu, mereka akan mati jika tidak berhati-hati. Tidak ada tempat untuk lari. Jadi, saya yakin Anda tahu mengapa dimensi kosmik begitu menjengkelkan. Lagi pula, ini adalah satu-satunya tempat tinggal dewa, dan bahaya yang ada di dalamnya jauh lebih kecil dibandingkan area terlarang dalam kegelapan. Jadi, secara alami itu menjadi harta karun yang diperebutkan oleh banyak ras. Kuburan para dewa. Siaping dan Ye mengyaw saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Informasi seperti itu mungkin sangat rahasia bahkan di kalangan eselon atas umat manusia. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui informasi tersebut kecuali mereka mencapai tingkat orang suci purba. Bagaimanapun, zona gelap terlarang terlalu berbahaya, dan siapapun yang tidak mencapai level orang suci primordial akan mati jika mereka masuk. Mengapa zona gelap terlarang menjadi kuburan para dewa? Apakah mereka semua adalah teman baik yang suka mati bersama? Ye mengyaw bertanya. Aku tidak yakin. Ini adalah misteri abadi. Bahkan kuil dewa naga kita tidak tahu banyak tentangnya. Naga tak terlihat Theodor menggelengkan kepalanya. Tetapi seseorang pernah membuat tebakan yang mengejutkan bahwa mereka melakukannya untuk suatu tujuan. Mereka rela tidur di kuburan ini untuk menahan kekuatan kehancuran besar alam semesta, menunggu kesempatan untuk dibangkitkan. Dia mengungkapkan rahasia lain yang menggemparkan dunia. Kebangkitan. Dewa-dewa itu masih bisa dibangkitkan. Mendengar ini, Ye mengyaw terkejut. He he, sudah sulit untuk membunuh seseorang di level Sein. Bagaimana jika mereka mencapai level dewa? Ini adalah kehidupan yang kuat yang jauh melebihi imajinasi kita. Tidak sulit membayangkan keberadaan level seperti itu bisa dibangkitkan. Naga tak terlihat Theodor tertawa. Bahkan banyak naga di kuil dewa naga kita berpikir bahwa naga leluhur mungkin belum mati, dan sekarang hanya tertidur lelap. Suatu hari, dia akan dibangkitkan di alam semesta ini. Ye mengyaw terkesan. Meskipun Invisible Dragon Theodor adalah seorang pengecut, dia tetaplah seorang suci yang telah mencapai alam tak terkalahkan. Dia tahu banyak informasi. Bagi orang awam, ini adalah informasi yang sangat rahasia. Namun bagi Theodor, itu bukan apa-apa. Itu sepenuhnya masuk akal, dan dia dengan santai mengatakannya. Pengalaman hidup Theodor sendiri merupakan kekayaan besar. He he, bodoh sekali. Pada saat ini, naga tak berbentuk Theodor diam-diam tertawa di dalam hatinya. Dia sengaja membocorkan informasi ini untuk menggoda bajingan terkutuk itu, siaping. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda setelah mengetahui rahasia para dewa? Ketika saatnya tiba, bocah keji ini pasti akan memasuki alam cahaya abadi, dan bahkan mungkin memasuki tempat berbahaya seperti zona gelap terlarang untuk menemukan rahasia dan jalan menjadi dewa. Dia mungkin akan segera mendengar bahwa anak ini telah jatuh di tempat seperti zona gelap terlarang. Maka dia akan dapat dengan cepat melarikan diri dari tangan jahat bocah jahat ini. Tentu saja, dia tidak khawatir anak ini akan mendapat panen besar. Bagaimanapun juga, itu adalah kuburan para dewa, dan bahaya yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang saint biasa. Selama bertahun-tahun, banyak orang suci yang datang satu demi satu untuk mencari rahasia di dalamnya, namun sejauh ini, tidak banyak orang suci yang dapat menemukan alasannya. Dia tidak percaya bocah cilik ini adalah pengecualian. Oleh karena itu, hanya dengan sedikit trik, dia bisa menjebak tak tahu malu dan tercela ini sampai mati. Kenapa dia tidak bahagia? Faktanya, selama anak ini bertanya, dia akan menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Semakin banyak rahasia yang diketahui para dewa, semakin cepat mereka mati. Rahasia para dewa bukanlah sesuatu yang diinginkan manusia.